Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jek. Nah ini ada terkait dengan kasus duguan korupsi Jalan Padang Lamu, Tebo kemarin. Terdakwa meminta bebas dari dakwaan. Macam mana ceritanya tuh. Ini do, pantau no. Tiga terdakwa korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon, Padang Lamu, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019. Yakni tetap sinulingga pembuat komitmen atau PPK. Sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA dan menjabat sebagai kabik binamarga dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan pengerjaan proyek tersebut. Menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada 3 November 2022 di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Hyasinta Manalu dan Hakim Bernard Bancaitan melalui penasehat hukumnya, meminta Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan. Hendra Ambarita, tim penasehat hukum terdakwa mengatakan dalam nota pembelaan meminta bebas dikarenakan para terdakwa telah melaksanakan kewajiban dan mengembalikan kerugian pada temuan BPK tahun 2020. Di persidangan sebelumnya diketahui ada perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP dengan hasil saling berbeda. BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyatakan terdapat ada temuan kekurangan pekerjaan dan sudah dibayarkan sesuai temuan tersebut. Sedangkan BPKP menyebut dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Iqbal, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!